Hai guys welcome back to my channel cahayas kegis kali ini guys aku bakal ngasih tutorial masih cara membuat baju baru di e baju baru lagi maksudnya baju olahraga baru ya jadi tutorialnya itu cara membuat baju olahraga baru di Sakura school simulator yuk langsung aja kita mulai nah tapi sebelum kita mulai kita pastikan di bagian menu sistem setting itu next time terus sampai jam pulangnya sekolah ya guys sampai jam 16.00 seperti ini lalu kalau misalnya udah seperti ini kan tinggal ke menu ke satu F nah disini yang ikut olahraga sore ini atau lari-lari nanti di sore itu ada Aoi sama mungkin ada tiga atau satu orang ya gede dua orang ya guys aku nggak tahu nah ini pokoknya kita tunggu aja ya guys sampai 16.50 jam 16.50 karena biasanya tuh mereka tuh belum nyampe disini nah ini udah pada pulang ya guys kita tunggu aja ya guys nah ini nah Oh bukan Oh ini ini udah nah udah mau pulang nih semua nah ini yang biasanya ikut nih Aoi sama nanti kita lihat siapa yang ikut ini kalau nggak salah Takeo juga ikut ya guys aku nggak tahu nah ini lari kayaknya mau kesitu ya guys ayo cepet 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 nah ini Aoi kita bawa aja ke dia ke sekuliat langsung kayaknya dia di sekuliat gak sih guys sebentar guys nah betul guys tuh kan dia jangan langsung ganti pakaian gitu dan tinggi kita tinggal deket sama dia aja ayo 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 sini ayo nah ini sampai ada tombol talk kalau udah kalian tinggal pencet white nah seperti ini dan jadi deh guys belum jadi lagi sebenarnya cuman aku bilang jadi itu karena udah jadi gitu orangnya nah ini Aoi yang pakai baju olahraga baru ya guys biasanya kan kita jarang lihat ya guys baju yang kayak gini tapi kalau kalian ubahnya di jam 16 eh 20 atau 16 berapa 16.90 dia bakal terganti jadi kayak gini ya guys Nah kalau misalnya udah kalian tinggal ke item bagian Aoi Aoi Minya Nami lalu di bagian headnya itu pencet all lalu dikecilin deh kecilin terus ya guys Nah kalau udah kalian komitmen dulu kita bawa ke sini karena aku takutnya nanti dia itu terkena Takeo ya guys yang sedang lari dia itu lari ya guys olahraga sorean nah lalu kita ke props monitor zabuton lalu kita duduk menu karena di item edit item zabuton nah untuk zabutonnya kalian tinggal tinggal kecilin aja deh ya jangan terlalu kecil banget ya guys selalu keatasin dan headnya itu kalian jangan lupa pencet all kali lima diaktifkan dan gedein aja nah pokoknya digedein aja ya guys sampai merupakan udah pas nah ini belum pas ya guys tuh nah ini kita masih harus paskan lagi nah ya segini ini juga boleh lalu kalau misalnya udah seperti ini kalian bisa langsung pencet aktifkan aktifkan nosennya jangan aktifkan kondisinya jadi hilangin atau hapus centangnya eh tergis ini udah aktif tergis ini bisa nembus gak aku kurang tahu apakah ini bisa nemu satu enggak ya guys soalnya aku kurang menghapal juga kalau misalnya dia diaktifkan itu Oh udah nembus ya Oh belum nembus guys berarti kita matiin item Oh nah ya betul guys selalu ini rotation udah ada guys tinggal kalian atur aja kepalanya nah ini dia guys tuh kalau bisa kalian bisa atur juga kemiah rotation kepalanya itu gimana udah deh tinggal kalian beri ekspresi aja ya guys tuh jadi kayak beneran ya guys di sakura itu punya baju itu baru nah tapi kalau kalian mau hilangin ininya tuh harus dari yang pertama dulu kalian ulangi dulu tapi enggak apa-apa deh guys walaupun ada tasnya yang penting kelihatan ya guys tuh bagus kan aku juga suka ya guys ini nggak bisa nih oke guys tuh nggak bisa guys yaudahlah ya nggak papa seharusnya kalian hilangin dulu tapi nggak papa guys ini udah bagus kok nah ini kalian juga bisa langsung screenshot ya guys biar jadi kenang-kenangan baju ini ya bagai sebaru tuh jadi dia tuh warna kuning terus ada biru putih dan sepatunya Wow ada kayak kayak gini ya gambar gini ya guys Wow bagus banget aku mau coba hilangin dulu ya guys untuk ininya tasnya dulu nah jadi deh guys tuh tasnya hilang ya guys ini enggak aku ulangi cuman perlu satu karakter lagi yaitu boy nah ini pakai baju ninja ya guys nah biar lebih cepat aja larinya tuh bagus kan guys nah ini hatnya masih bisa kalian kecilin lagi kalau misalnya kalian mau nih aku kecilin dulu ya guys nah udah deh gimana guys tutorialnya gampang kan segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum kita mulai eh sebelum kita mulai lagi guys sebelum kita tutup jangan lupa like comment share dan subscribe sampai ketemu lagi guys bye bye